Kita udah gak punya pilihan lain Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Kita buat kota ini menjadi kota yang penuh dengan gerusuhan Bagaimana perkembangan tentang hilangnya Biola Maestro itu Pak? Saya telah mengerahkan tim khusus untuk melacak keberadaan Biola itu Kita tunggu saja hasil pendidikan di lapangan Maestro bisa menceritakan tentang kejadian hilangnya Biola itu? Itulah sayangnya Sedikitpun saya tidak tahu apa melihat pencurinya Tapi tadi Putri Ruby juga menanyakan hal yang sama Mungkin dia sedang melacak di mana Biola saya itu barangkali Jadi Anda sudah bertemu dengan Putri Ruby? Iya Putri Ruby? Maaf mengganggu Tapi saya harus memberitahu sesuatu tentang Biola ini Bagaimana Biola saya? Don Klo Don Klo? Benar Don Klo yang mencuri Biola itu Itulah yang aku khawatirkan Biola itu jatuh ke tangan orang yang jahat Tadi pagi Don Klo membuat kerusuhan dengan Biola itu Dan saya kewalahan untuk menghadapinya Di tangan Don Klo Pengaruh jahat Biola itu sangat kuat sekali Dan sekarang Don Klo sedang melanjutkan aksi jahat Saya akan kerahkan pasukan untuk mengamankan kota Agar tidak menyebar di mana-mana Saya permisi Sebenarnya Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Dan ini Sebuah rahasia Tapi untuk kebaikan Saya ingin mengungkapkan rahasia ini Ini ada sepasang kaca Gunanya untuk menangkal Kekuatan daripada suara Biola itu Tapi Ini dapat dilakukan Berdasarkan kerjasama dari dua orang Untuk itu Kekuatan ini Dapat menghancurkan suara Biola itu Dan yang sebuah ini Saya berikan kepada engkau Putri Rubi Dan yang sebuah lagi Kau cari pasangan kerjasamamu Kira-kira siapa Manusia milenium Ya Dia yang paling pantas untuk memakai Kata ini Betul Manusia milenium Sekarang saya permisi dulu Nadia Sebaiknya sekarang saya memotret kejadian di kota Bagaimana dengan kalian Aku dan Nadia di sini aja Nanti kita Musul ke tengah kota Ya kan Nad? Iya deh Kita selesai dulu wawancara dengan Maestro Ji Oke kalau gitu Ya nak Kita dengan Musul Aku seorang kapiten Kapiten Mampu nyai padang panjang Panjang Kalau berjalan Jangan 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 Kapitenku sangat panjang Eh bagus ya Bagus Menyanyian di sini Senyum-senyum Ketawa ketiwi Enak-enakan Lu ngapain sih Pakai kesini-sini segala Lu mau ngambil laki gue lu ya Ha? Terangkan aja lo Gue kesini tuh nageh utang Bang Munir tuh Baik utangnya Eh Bang Munir punya utang apaan? Banyak Ada kangkung Ada jengkel Ada teri Udah deh ah Gue gak mau dengerin Masalah utangnya Bang Munir Urusannya sama gue Gini-gini gue tuh mau dapet warisan Tahu gak sih lu? Eh sombong lu Gue juga mau dapet warisan Lu tau gak warisan gue Romla? Iya berapa? Eh warisan gue banyak tau gak Romla? Gue bakalan jadi orang kaya Pokoknya gue bisa beli rumah Bisa beli sawah Bisa beli kebar Romla Udah tau Romla jumlahnya berapa? 100 juta 100 juta lu banggain Gue nih 500 juta Lu tau gak? Gue juga bakalan beli kebo Yang gede-gede kayak gue Ntar kalo lagi lapar Bakal makan tuh sawah lu Eh enak aja lu gak balik begitu dong Romla Eh bang Munir ya? Ini betul juga gak Romla Tawa orang kesian dong Bener Ayu Salah lu Iih bang Munir gimana sih? Ntar kalo kebongan Romla mati gimana? Gak makan Iya bener juga yuk Kesian dong kalo kebongannya mati Yang rugi Romla Bener Romla Salah yuk Eh bang Munir gimana sih? Kalo ayo gak disepanin gimana? Iya lu yang salah Dinyang bener Oh bang Munir gimana sih? Iyaψah si Romla mau nuntun-nuntun kebong kebong ke sawah Yemang udah makanan nih kayak gitu Wah Pokoknya lu jangan nginjek-nginjek sawah gue Ya gak bisa dong Ntar kalo kebong mati gimana? Iya gak bisa Cari aja makan sendiri Eh kebongan makannya emang gitu Sawah kan ada juga kebongan Eh gak Gak bisa Eh bodoh Makanya gua gak apa tau Sawah lu bakal nginjek kebongan Eh ga boleh Hei Lu sebenernya berdua pada ngerebutin apaan sih? Warisan bang Warisannya udah ada apa ya belum? Ya belan Belum ada kok diributin Lakuan lu ke anggota DPR yang ngerebutin PPSN kosong Sidang belum tentu jadi Malah BBM yang naik Udah mendingan upayaan Yaudah deh Pak Ayu Ntar utangnya Bang Benir, Romla yang bayar Yaudah bayar disini Ya kagak bisa, ntar aja kalo lewat ke rumah gue Yaudah kalo gitu Dasar GTLBG-DBGT nih C Apaan tuh Romla? Denger aja lagi udah jalan juga Eh gatel banget-banget Najis Inggris, cuy Kukirain artinya lo mau bayar utang Eh udah disuruh-uruh Ayo Bang Benir Sekarang ganti Bang Benir Sekarang gantian Romla yang dihibur Oke Bu Duduk berdua CRP Syimetron Ada Belisa apa? Bela Bela Maka ini adalah Bela Sungkawa Bela Sungkawa banget sih Aduh aneh ya Apain ngeliatin gue lo? Lo yang selalu mencantumnya orang lo Lo yang bukan selain gue lo Berhenti Jangan berkelahi Apaan lo ngikut capurusan gue? Lu pedi hajarmu gue, sini lo Biar gue pecahin kepala lo Sabar Bu Apa kalian tidak sadar Kalau kalian ini terpengaruh oleh biolah sakti yang digunakan secara jahat oleh Dongku Persetan Dongku, persetan semuanya Nampaknya mereka sudah dikuasai angkara murka Saya ingin berantem Mau apa lo? Lo mau nyapain? Gue gak mau apa-apa Gue juga berani sama lo Apa yang gue takut? Gue juga gak takut sama lo Lo lantengin berantem Ayo udah berantem Gue jabarin kalau lo mau ajarkan berantem Eh gue pukul Gue jambak lo Gue jambak lo Gue jambak lo Udah berantem Udah Nih sekarang gantian rumah ya Sekali aja nih Lagi? Iya Enggak nangis? Enggak Oke Siap-siap ya Udah berantem Udah berantem Udah berantem Udah berantem Udah berantem Sekarang rumah Sekali aja nih Badan gue kan kecil Badan lo gede Harusnya Kalau lo berantem sama gue Gak pake tenaga dong Bang bener gimana sih? Dimana-mana Kalau berantem Itu pake tenaga Sekarang keluarkan Seluruh tenaga lo Kita berantem lagi Agak takut Gak Gak nih Gak nih Gak nih Gak nih Gak nih Hentikan Oh putri milenium Akhirnya Kamu datang juga Apa kabar? Hentikan kejahatanmu dong Dan serahkan biolain Kamu sama saja Dengan putri yang menggelikan itu Seharusnya Don Koe yang bertanya Apakah kamu mau menyerahkan Kepalamu kepadaku Untuk dijadikan kalung Rupanya kamu tidak pernah berubah dong Kamu selalu menjadi pengacau Kalau begitu Terimalah ini Aku terima sarangan manis Putri milenium Sekarang Rasa kanini Gumpalan daging tidak berguna ini Sedang sengaran Nikmatilah Kesakitanmu manusia milenium Samputlah Hari terakhirmu yang indahnya Hah Ih lirugi Putri otak udar Rupanya kamu belum menyerah Aku sudah siap Menghancurkan kepalamu Dan kepala sahabatku Yang tidak berguna ini Ayo Mendekatlah Supaya kepala kalian Bisa meledak dengan sempurna Cepat arahkan cermin kristal ini Ke arah biol itu Untuk menangkap suaranya Tetap konsentrasi manusia milenium Jangan goyah sedikitpun Atau kepala kita hancur Karena suara biol itu Sekarang menyerah lah dong Bantang bagi donku Untuk menyerah Tunggu pembahasan Bagaimana keadaan biol itu manusia milenium? Kondisinya masih bagus Putri otak udar Bapaknya Aduh romlah Bapaknya Bapaknya gue pada sakit Buka gue pada benjol Bidik gue pada sakit Bapaknya gue pada pekerja-pekerja Malah nyut-nyutan Bapaknya romlah juga nih Perut romlah sakit banget Bapaknya romlah Ngomong-ngomong anak-anak Sepih amat di pantai atungan Gak tau bang bunir Nonton kali ya medoli Mau bunir kok bapak pelur gini? Gak tau romlah Kasian udah romlah obatin yuk Pelan-pelan jalan ya Ini violanya maestro Terima kasih putri rubi Dan terima kasih manusia milenium Bagaimana keadaan kalian? Kami baik-baik saja Manusia milenium Putri rubi Kami dari kepolisian Mengucapkan terima kasih Mestro Viola anda masih bagus Cuma senarnya putus saat Ah Tidak apa-apa Nanti saya akan memperbaikinya Baiklah kalau begitu Pangkomandan Maestro Saya permisi dulu Karena masih banyak pekerjaan yang harus agar saya selesaikan Baik kalau begitu saya juga pamit Permisi Ya silahkan Nidia Kamu tuh kemana aja sih Ci Saya udah nyari-nyari ngubung-ngubung di kota Tapi gak ketemu juga Aduh mas Panji Taut kerusuhan ya Mas Panji Kalau taut kerusuhan Panggil aja Yano Yano akan jadi Dua pelindung buat mas Panji Apa sih yang mas Panji Mau pasti Yano akan penuhi Semuanya mas Panji Eh Yano Saya tidak butuh perlindungan kamu Kong saya baru pulang Terus Sebenarnya kamu ngilang kemana? Ya itu Apa Ya Nah udah-udah Saya gak mau dengar Kamu tuh selalu aja nyari alasan Tapi gak pernah ketemu Karena alasan yang tepat Buat saya Udah no kita pulang Aduh ntar dudung Pak Nadia Pernah setelan mas Panji aja Eh mulai rese ya Ayo Ingat kan perjanjian kita apa Udah-udah Langsung ngomong Ayo Nadia Tunggu Nadia Nadia Aduh Iya apa lagi Nadia Kok jadi marah sih Saya minta maaf ya Maaf-maaf Ngapain sih maafin kamu Besok juga kamu ulang lagi ya kan Enggak Enggak Saya gak akan begitu lagi Saya janji Saya tebus dulu segala kesalahan saya Bagaimana kalau saya beliin donat Kesukaan kamu Donat Kalau gitu saya ajak kamu makan malam ya Enggak mau Panji Eh Kamu pulang sama siapa Sendirian Oh yaudah Kalau gitu kamu nemenin saya aja Soalnya saya pulang sendirian Dan saya mau nonton Yuk Boleh-boleh Ayo Nadia Nadia Sampai ketemu di rumah ya Dadah Hey